Rokok elektrik tidak lebih aman dari rokok konvensional lho. Rokok elektrik adalah alat yang berfungsi seperti rokok, namun tidak menggunakan ataupun membakar daun tembakau. Melainkan mengubah cairan menjadi uap yang dihisap oleh perokok ke dalam paru-parunya. Di pasaran, rokok elektrik biasa disebut dengan istilah berikut. Kandungan nikotin pada rokok elektrik dapat menyebabkan adiksi atau ketagihan. Sedangkan, bahan karsinogen yang juga terdapat di dalamnya dapat menyebabkan penyakit kanker. Sementara, radikal oksidatif yang terjadi saat rokok elektrik digunakan dapat menyebabkan peradangan. Jadi, rokok elektrik maupun rokok konvensional sama-sama memberikan dampak buruk untuk kesehatan. Yaitu, meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti Yuk, hidup sehat tanpa rokok! Terima kasih telah menonton!